Dari wilayah barat, pertandingan terakhir ditandai dengan laga big match antara Sriwijaya FC versus Persib Bandung. Tim tamu Persib Bandung berhasil membungkam tuan rumah Sriwijaya FC 2-3. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung berhasil memperoleh peringkat kedua kelasemen wilayah barat. Sriwijaya FC menjamu Persib Bandung, Sadion Gelorasi Urijaya, Jakabaring, perlagak terakhir Liga Super Indonesia. Dalam laga penentuan ini, kedua tim melakukan tekanan ke jantung pertahanan lawan masing-masing. Pada Mei ke-13, tim tamu berhasil merobek gawang gabzeh terhasil permainan cantik Tantan yang juga mantan pemain Sriwijaya, Persib unggul 1-0. Memasuki menit ke-28, Persib kembali bersorak setelah berhasil mencetak gol kedua dari tendangan keras Konate. Persib unggul 2-0. Tertinggal dua gol, Sriwijaya FC memecah kebentuan di Mei ke-34 melalui tendangan penjurusis Wanto yang berhasil dimanfaatkan Sakir Sulaiman. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Memasuki boba kedua, masing-masing tim berusaha mengejar gol. Pada berikut ke-84, sepakan terukur atep dari luar kotak penalti kembali berbuah gol. Persib pun memimpin 3-1. Namun tidak berlangsung lama, Tuan Ruang membalas gol dengan gol kedua dari Rizki. Skor 3-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung meraih peringkat 2 wilayah barat menyalip Semir Padang yang turun ke peringkat 3. Tetra Surya, Berita 1, Palembang, Sumatera Selatan.